bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan differential linear order tinggi pada mata kuliah persamaan differential biasa langsung saja kita mulai tentang PD linear homogen pertama ada definisi persamaan differential linear homogen persamaan differential linear order n dengan variable bebas x dan variable tak bebas y adalah persamaan differential yang dapat dinyatakan dalam bentuk 0x dny dx pangkat n ditambah a1x turunan pangkat n-1y ditambah dan seterusnya an1x dny dx plus an y sama dengan fx dengan a0 tidak sama dengan 0 nah diperhatikan ini ya bentuk umum dari persamaan differential linear nah lalu kalau kita perhatikan juga koefisiennya ini dari turunan-turunannya itu dia berupa fungsi fungsi terhadap x dan ruas kanannya ini fungsi terhadap x juga ini kita katakan sebagai persamaan differential linear order ke n nah jika f sama dengan 0 maka persamaan 1 tereduksi menjadi fx nya dia sama dengan 0 nah kalau ruas kanannya 0 ini disebutlah sebagai persamaan differential linear homogen ya diperhatikan definisi PD homogen yaitu jika ruas kanannya ini dia sama dengan 0 contoh contoh x kuadrat d kuadrat d d x kuadrat met 6x d y dx plus 10y sama dengan 3x pangkat 4 plus 6x pangkat 3 nah ini PD linear dan kita lihat koefisiennya ini fungsi terhadap x ya x kuadrat met 6x nah ini 10 gitu nah lalu contoh selanjutnya d pangkat 3y dx pangkat 3 min 3 d kuadrat y dx kuadrat min dy dx plus 3y sama dengan x kuadrat e pangkat x nah ini juga PD linear kalau yang atas ini ordernya order 2 kalau sampai turunan kedua nah ini ordernya order ketiga nah ini koefisiennya kalau kita lihat koefisien konstan ini konstanta 1 min 3 min 1 3 keduanya ini berarti yang non homogen oke lalu diberikan teorema nah ini untuk persamaan differential linear order n jadi ini untuk umum ya bukan homogen tapi ini untuk yang umum non homogen diberikan persamaan differential linear order n nah bentuk PD linear order n dengan A0, A1, AN, A, dan F fungsi-fungsi real continue pada interval AB dan A0 tidak sama dengan 0 untuk suatu x elemen AB nah ini ya dipersyaratkan bahwa fungsi-fungsi koefisien dari turunannya itu maupun fungsi di ruas kanan itu semuanya fungsi real continue jika x0 sembarang titik anggota selang AB dan c0, c1, sampai cn1 sembarang konstanta real maka terdapat tunggal fungsi f solusi PD3 sehingga fx0 sama dengan c0 terus f aksen x0 sama dengan c1 sampai nanti turunan n-1x0 sama dengan cn-1 dan solusi f tersebut terdefinisi pada interval AB ini itu untuk mendefinisikan solusi ini untuk mendefinisikan solusi pertama tadi ini syaratnya PD linear order n kita itu koefisien dan fungsinya harus continue maka nanti ini dijamin pasti terdapat dengan tunggal fungsi f ini untuk menjamin eksistensi dari solusi PD linear order n bersamaan tiga tadi jadi dijamin pasti ada fungsi f sedemikian sehingga dia memenuhi kalau kita lihat ini kan dia memenuhi fx0 sama dengan c0 nah ini disubstitusikan x0 tadi x0 pada selang AB jadi teorema ini untuk menjamin eksistensi dan ketunggalan solusi untuk PD linear order n nah yang perlu dicatat ada syarat bahwa koefisien dari turunannya tadi dan fungsi ruas kanannya harus real continue nah dan f tadi merupakan nanti pasti solusi dari PD kita contoh diberikan masalah awal d kuadrat y dx kuadrat plus x kuadrat dy dx plus xy sama dengan sin x y1 sama dengan 3 y aksen 1 sama dengan min 2 oke perhatikan bahwa 1 x kuadrat dan x nah jadi ini kan sebenarnya koefisien-koefisien dari turunannya tadi ya dan sin x fungsi ruas kanannya continue pada semua bilangan real ya jelas ya ini fungsi-fungsi kita itu continue pada semua bilangan real sehingga menurut teorema yang sebelumnya tadi masalah syarat awal di atas mempunyai solusi tunggal yang terdefinisi pada himpunan semua bilangan real oke ini contohnya penggunaan teorema tadi bahwa syarat awal ini dijamin pasti ada solusi tunggal nah solusinya itu apa nah nanti belum kita bahas masih di pertemuan syaratnya disini kita baru membahas tentang eksistensi dan ketunggalan jadi sebelum kita cari solusinya apa harus dijamin dulu bahwa PD kita atau disini masalah syarat awal kita itu memiliki solusi yang tunggal selanjutnya diberikan persamaan differential linear homogen order N berikut dengan A0 A1 sampai AN tadi ya itu merupakan continue pada interval ini jika F solusi PD5 sehingga berlaku ini Fx0 sama dengan 0 F aksen X0 sama dengan 0 sampai F N min 1 X0 sama dengan 0 untuk setiap X L interval AB maka Fx sama dengan 0 untuk setiap X elemen AB nah teorema ini sebenarnya untuk menjamin eksistensi dan ketunggalan solusi dari PD linear homogen nah jadi kalau yang tadi itu untuk general untuk general PD linear nah sekarang ini teorema ini menjamin untuk eksistensi dan ketunggalan solusi PD linear homogen oke selanjutnya kita kita bahas tentang kombinasi linear suatu fungsi-fungsi diberikan fungsi F1 F2 sampai FM dan konstanta-konstanta C1 C2 sampai CM maka bentuk C1 F1 ditambah C2 F2 ditambah dan seterusnya sampai CM FM disebut kombinasi linear F1 F1 F2 sampai FM nah ini ya sebenarnya ya hampir sama dengan kombinasi linear yang kalian kenal di algebra linear ini juga sama tapi disini kombinasi linear yang digunakan adalah kombinasi linear dari suatu fungsi fungsi nah terus ada definisi bergantung linear fungsi-fungsi F1 F2 sampai FM dikatakan bergantung linear pada interval AP jika ada konstanta-konstanta C1 C2 sampai CM yang tidak semuanya 0 sehingga C1 F1 C2 F2 ditambah dan seterusnya sampai di jumlah CM FM sama dengan 0 untuk X elemen AP nah ini sama juga definisi bergantung linear di algebra linear ya nah jadi fungsi F1 sampai FM tadi kita katakan bergantung linear pada interval AP jika kombinasi linearnya itu akan sama dengan 0 di C1 dan C2 tadi tidak boleh semuanya 0 contoh misalkan kita punya fungsi F1 2X F2 5X itu merupakan fungsi yang bergantung linear pada interval 1 3 kenapa? karena kita dapat menemukan konstanta C1 C2 yang tidak 0 yaitu 5 dan min 2 sehingga C1 F1 ditambah C2 F2 atau berarti 5 kali 2X ditambah minus 2 kali 5X nah ini sama dengan 0 untuk semua X elemen atau X pada selang 1,3 jadi kalau kita bisa menemukan konstanta yang tak 0 sedemikian sehingga kombinasi linearnya tadi sama dengan 0 maka kita katakan dia bergantung linear contoh selanjutnya sin X 3 sin X dan min sin X merupakan fungsi yang bergantung linear pada interval 0,1 karena konstanta-konstanta C1 C2 dan C3 sehingga C1 sin X ditambah C2 kali 3 sin X ditambah C3 min sin X sama dengan 0 untuk semua X elemen selang AB nah dapat kita pilih C1 sama dengan 1 C1 sama dengan 1 C2 sama dengan 1 dan C3 sama dengan 4 nah kalau kita pilih konstanta-konstanta ini maka benar dia berlaku sama dengan 0 maka terbuktilah bahwa sin X 3 sin X dan min sin X itu bergantung linear pada selang AB oke sekarang untuk bebas linear jadi bergantung linear sekarang bebas linear fungsi F1 F2 sampai FM dikatakan bebas linear pada interval AB jika persamaan C1 F1 ditambah C2 F2 dan seterusnya sampai Cm FM sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh C1 C2 sampai CM sama dengan 0 untuk semua X elemen AB nah kalau tadi itu gimana kita menemukan C1 C2 sampai itu yang tidak 0 tidak 0 maka memenuhi persamaan 9 nah tapi kalau yang bebas linear ini justru persamaan 9 ini harus hanya dipenuhi jika C1 sampai CM CM nya tadi sama dengan 0 nah kalau hanya terpenuhi jika C1 sampai CM itu sama dengan 0 maka kita katakan fungsi F1 sampai FM itu bebas linear oke contoh diberikan fungsi E pangkat X dan E pangkat 2X yang didefinisikan pada interval 0,1 dan C1 C2 konstanta konstanta real oke jika kedua ruas persamaan C1 E pangkat X plus C2 E pangkat X sama dengan 0 nah ini kita bentuk dulu kayak persamaan 9 nya di derivatifkan kita turunkan maka kita dapat C1 E pangkat X plus C2 E pangkat 2X sama dengan 0 nah tadi gini ya kita tadi ingin menentukan gitu ya apakah persamaan 10 ini hanya terpenuhi jika C1 C2 itu dia sama dengan 0 gitu ya apakah persamaan 10 itu hanya terpenuhi jika C1 C2 sama dengan 0 ya tentu kita susah gitu ya menentuk ini apakah benar tidak gitu ya apalagi ini kita cuma punya satu persamaan nah maka kita turunkan kedua ruas itu supaya nanti kita punya dua buah persamaan gitu ya karena tidak mengubah makna kalau kedua ruas ini kita turunkan nah di kiri diturunkan nah kanan diturunkan maka sekarang kita punya dua buah persamaan apakah kedua persamaan ini hanya terpenuhi jika C1 dan C2 itu sama dengan 0 nah caranya kita kurangi persamaan 11 dengan persamaan persamaan 10 kita dapat nah ini dikurangkan maka dapat C2 E pangka 2X sama dengan 0 yang hanya dipenuhi jika C2 sama dengan 0 jelas ya ini kalau kita punya C2 E pangka 2X sama dengan 0 karena E pangka 2X ini kan tidak sama dengan 0 dia enggak mungkin sama dengan 0 maka haruslah C2 yang sama dengan 0 selanjutnya jika C2 sama dengan 0 ini C2 ini kita substitusikan karena C2 tadi kan kita sudah tahu sama dengan 0 kita substituskan ke sini kita dapat C1 E pangkat X sama dengan 0 nah ini juga hanya terpenuhi jika C1 sama dengan 0 karena E pangkat X itu tidak sama dengan 0 karena itu E pangkat X dan E pangkat 2X bebas linier pada interval 0 ini kita punya persamaan C1 E pangkat X plus C2 E pangkat 2X sama dengan 0 terus kita turunkan supaya kita punya dua persamaan setelah kita operasikan terbukti bahwa persamaan ini hanya terpenuhi jika C1 dan C2 sama dengan 0 maka kita katakan E pangkat 2X dan E pangkat 2 itu dua buah fungsi yang bebas linier tadi kita sudah membahas tentang bebas linier bergantung linier itu sebenarnya apa sih tujuannya tujuan akhirnya nanti itu sebenarnya untuk mendefinisikan solusi umum untuk mendefinisikan solusi umum dari persamaan differential linier maka disini akan kita bahas teori-teori dasar tentang persamaan differential linier homogen teorema yang pertama jika F1 sampai FM merupakan M buah solusi persamaan differential linier yaitu PD linier kita persamaan 12 maka kombinasi liniernya yaitu F1 sampai FM yaitu C1 F1 ditambah C2 F2 sampai CM FM juga merupakan solusi 12 teorema yang sangat penting teorema yang sangat penting jadi kalau kita punya PD order N PD linear order N itu solusinya itu misalkan ada sebanyak M dengan M nanti kurang dari N jadi kalau punya PD order N itu belum tentu ada N solusi juga disini misalkan ada sebanyak M solusi jika M buah solusi itu kita kombinasikan linear kita kombinasikan linear maka kombinasi linear tadi juga merupakan solusi dari PD linear homogen tersebut ini teorema pertama tentang PD linear homogen yang nanti akan sering kita pakai oke selanjutnya teorema yang kedua persamaan differential linear homogen order N selalu memiliki N solusi yang bebas linear ini dijamin ternyata kalau dia PD linear order N dari teorema ini dijamin pasti ada N buah solusi selanjutnya jika F1 F2 sampai Fn adalah N solusi persamaan differential 14 yang bebas linear maka setiap solusi persamaan differential 14 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear C1 F1 C2 F2 sampai CN Fn dengan pemilihan konstanta konstanta C1 C2 sampai CM yang sesuai ini juga sangat penting teorema ini dua teorema ini nanti kita gunakan untuk mendefinisikan solusi umum jadi landasan kita dari sini untuk mendefinisikan solusi umum PD linear homogen di teorema ini menjamin bahwa kalau kita punya PD order N pasti ada N buah solusi yang bebas linear dan jika F1 sampai Fn tadi itu solusi yang saling bebas linear tadi maka setiap solusi dari 14 jadi sembarang solusi saja sembarang solusi dari persamaan 14 ini dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari fungsi kita tadi solusi yang saling bebas linear tadi F1 F2 Fn atau C1 F1 C2 F2 sampai CN Fn sangat powerful sekali teorema ini karena dia menjamin pasti ada N buah solusi yang bebas linear dan dijamin juga setiap solusi dari PD linear homogen kita tadi pasti dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari solusi F1 sampai Fn tadi kita lanjutkan selanjutnya definisi dari Ronskian tadi kita sudah membuktikan di contoh sebelumnya solusi yang saling bebas linear itu tadi ada dua persamaan ada dua buah fungsi sekarang bagaimana kalau ada N buah solusi N buah solusi tentu akan susah kalau kita cari manual seperti tadi untuk menganalisis dia itu bebas linear atau tidak maka didefinisikan inilah Ronskian Ronskian ini sebenarnya idenya hampir sama kayak contoh kita tadi kalau contoh kita tadi fungsi kita tadi kita turunkan fungsi tadi kita turunkan sampai turunan ke N min 1 atau tadi turunan pertama ini juga seperti itu nanti diturunkan sampai turunan ke N min 1 kita lihat definisi dari Ronskian definisi diberikan fungsi F1 F2 sampai Fn yaitu fungsi-fungsi real yang mempunyai derivatif tingkat N min 1 pada interval AB Maka Ronskian F1 F2 sampai Fn sama dengan ini pertama kita susun dulu fungsi kita F1 F2 sampai Fn jadi ini ukurannya bentuknya N kali N F1 F2 Fn F1 ini kita turunkan sampai ke N min 1 F aksen F double aksen sampai Fn min 1 ini F2 F2 aksen F2 double aksen turunan ke 2 sampai nanti turun ke N ini juga Fn Fn aksen sampai Fn min 1 ini turunannya disebut sebagai Ronskian fungsi F1 sampai Fn nilai Ronskian fungsi F1 sampai Fn disimbolkan B F1 F2 sampai Fn dipahami ini nanti sering kita pakai juga Ronskian dari himpunan fungsi oke teoremanya solusi solusi F1 sampai Fn dari persamaan differential 14 bebas linear pada selang AB jika dan hanya jika Ronskian yaitu W F1 F2 sampai Fn tidak sama dengan 0 untuk suatu X elemen AB oke kita ulangi ya ini jadi kalau tadi kita harus mencari turunannya pakai coba-coba tadi seperti contoh tadi disini kita punya suatu teorema yang powerful untuk membuktikan bahwa sehimpunan fungsi yaitu misalkan F1 sampai Fn tadi itu bebas linear yang kita catatkan juga F1 sampai Fn harus solusi dari PD kita tadi jika F1 sampai Fn yang merupakan solusi PD kita tadi Ronskian tidak sama dengan 0 ini untuk X elemen AB suatu X elemen AB karena ini tadi fungsi karena dia fungsi untuk X yang ada di interval AB tadi kalau tidak sama dengan 0 maka kita katakan F1 sampai Fn tadi bebas linear teoremanya selanjutnya jika F1 F2 sampai Fn adalah N solusi persamaan differential 14 pada interval AB maka Bronskian sama dengan 0 untuk X elemen AB atau Bronskian tidak sama dengan 0 untuk interval AB ini ini juga untuk menjamin bahwa pasti ada dua kemungkinan Ronskian dari solusi itu juga dijamin pasti ada dua kemungkinan yaitu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0 atau berarti N buah solusi tadi bisa bebas linear ataupun tidak bebas linear contoh buktikan bahwa sin X dan cos X adalah solusi persamaan diferensial D X kuadrat plus Y sama dengan 0 yang saling bebas linear untuk X elemen atau pada interval min tahing sampai tahing ini kita suruh membuktikan benar enggak sin X sama cos X itu merupakan solusi PD ini kalau ini sudah benar merupakan solusi dari PD kita PD 17 kita suruh membuktikan apakah sin X dan cos X itu dia bebas linear nanti pembuktiannya bisa kita gunakan teorema Brown sekian itu kita kerjakan di tempat yang terpisah kita lanjutkan pertama kita tunjukkan dulu bahwa sin dan cos itu merupakan solusi menunjukkannya sederhana saja tinggal kita substitusi ke sini apakah dia memenuhi atau tidak kalau kita punya sin X Y sama dengan sin X maka turunannya itu sama dengan cos X turunan keduanya dia sama dengan min sin X sekarang kita substitusikan ke persamaan 17 maka kita dapat min sin X ditambah Y kita sin X benar ya sama dengan 0 maka terbukti sin X itu merupakan solusi solusi dari persamaan 17 kita oke lalu yang kedua Y sama dengan cos X kita buktikan dulu Y aksennya sama dengan min sin X maka Y double aksennya itu min cos X sama ya kalau kita substitusikan Y double aksennya min cos X ditambah sama Y cos X sama dengan 0 oke terbukti juga kalau cos X dia juga merupakan solusi 17 nah sekarang kita buktikan Wuron sekiannya kita buktikan Wuron sekiannya tadi kita bentuk apa bebas liniernya menggunakan Wuron sekian kita bentuk dulu Wuron sekian dari sin X dan cos X oke Wuron sekian tadi sebenarnya sederhana konsepnya disini tinggal fungsinya aja apa ini cos X lalu ini kita turunkan turunan cos itu turunan sin itu cos X turunan terus turunan dari cos itu min sin bisa kita tuliskan ini determinan jadi min sin kuadrat X min cos sin sin kuadrat X oke ini bisa kita tulis jadi min kurung buka sin sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1 makanya min 1 karena ini tidak sama dengan 0 karena ini tidak sama dengan 0 maka tidak sama dengan 0 untuk setiap X untuk setiap X elemen real jelas kan dia min 1 min 1 jelas berapapun nilai karena dia konstant dia tidak bergantung terhadap X maka ini jelas tidak sama dengan untuk setiap X elemen real maka terbukti bahwa sin X dan cos X tadi merupakan solusi dari persamaan differential 17 solusi yang bebas linear dalam hal ini jadi sin X dan cos X solusi 17 yang bebas linear oke seperti itu kita kembali ke slide kita oke selanjutnya akan kita definisikan solusi umum solusi umum dari persamaan differential linear homogen utamanya dari dua teorema awal yang kita bahas tadi utamanya ini berdasarkan dua teorema awal yang kita bahas tadi kita definisikan solusi umum dari persamaan differential linear homogen oke jika F1 F2 sampai Fn merupakan n buah solusi-solusi yang bebas linear pada differential linear homogen pada interval AP maka fungsi F yang didefinisikan sebagai nah ini terperhatikan fungsi F ini solusi umumnya nanti Fx sama dengan C1 F1 C2 F2 ditambah plus sampai Cn Fn X elemen AP dengan C1 sampai Cn adalah sembarang konstanta disebut solusi umum persamaan differential linear atau ini differential linear homogen lengkapnya persamaan 18 oke yang perlu diperhatikan disini pertama kita harus punya n buah solusi yang bebas linear dulu jadi ini order N karena seperti teorema yang awal tadi dia sudah menjamin kalau order N itu ada n buah solusi yang bebas linear pertama kita harus punya n buah solusi yang bebas linear misalkan F1 sampai Fn maka C1 F1 C2 F2 dan seterusnya yang dijumlah sampai Cn Fn itu kita katakan sebagai solusi umum persamaan differential linear homogen itu persamaan 18 ini diperhatikan baik-baik definisi dari solusi umum oke contohnya sekarang tunjukkan bahwa E pangkat X E pangkat 3X dan E pangkat P adalah solusi persamaan differential differential yang saling bebas linear selanjutnya susunlah solusi umumnya oke kita kerjakan di tempat yang terpisah oke kita lanjutkan disini pertama kita sebenarnya harus menunjukkan E pangkat X E pangkat 3X sama E 4X itu merupakan solusi tapi nanti silahkan buat latihan sendiri nanti tunjukkanlah bahwa 3 buah fungsi ini merupakan solusi dari PD20 jadi inilah kita buktikan bebas linernya saja dan solusi umumnya oke dapat ditunjukkan bahwa jadi E pangkat minus X E pangkat 3X dan E pangkat 4X itu solusi ya solusi dari persamaan differential 20 gitu nah lalu sekarang kita tunjukkan dia itu bebas linernya untuk menunjukkan bebas linernya tadi kita harus mencari uran sekiannya kita susun uran sekiannya uran sekian dari E pangkat min X lalu E pangkat 3X dan E pangkat 4X oke nah uran sekian kita berarti disini jadi E pangkat X gitu ya ini E pangkat X lalu E pangkat bentar soalnya tadi E pangkat minus X E pangkat 3X oh iya kita sesuaikan ya ini berarti E pangkat minus X E pangkat minus X lalu ada E pangkat 3X dan E pangkat 4X oke kalau sudah kita turunkan tadi ya kita turunkan berarti ini karena order 3 nanti turunannya sampai turunan ke kedua oke bisa kita tuliskan dia jadi turunan E pangkat min X jadi min ya min E pangkat minus X turunkan lagi jadi E pangkat min X oke ini kita turunkan dia jadi 3 E pangkat 3X turunkan lagi jadi 9 E pangkat 3X oke terus ini diturunkan jadi 4 ya 4 E pangkat 4X ini jadi 16 E pangkat 4X oke seperti ini nah kita cari determinannya nah ini determinan 3x3 ya determinan 3x3 boleh kalian pakai cara apa ekspansi baris dan kolom boleh atau cara yang biasa kalian gunakan gitu ya kalian pindahkan 2 kolom yang di depan ke belakang juga boleh nah kita gunakan seperti itu aja ya 2 kolom yang depan ini kita pindahkan bisa kita tulis jadi ini E pangkat min X min E pangkat min X lalu ini E pangkat min X ini E pangkat 3X F3 E pangkat 3X dan 9 E pangkat 3X oke kalau kita kalikan ini dikali miring ya berarti E pangkat min X dikali E pangkat 3X dikali E pangkat 4X nah kalau dikali itu pangkatnya nggak sama jadi tambah gitu ya maka ini jadi E pangkat 6X ya E pangkat 6X ini 3 kali 16 48 ini 48 E pangkat 6X oke terus ditambah disini dikali lagi E pangkat 3X E 4X dan saya garis dia kelihatan ini ini sama ini ya E pangkat 3X E pangkat 4X E pangkat min X berarti sama E pangkat 6X ini ini 4 kali 1 ya 1 kali 1 kali 4 kali 4 kali berarti ini 4 4 E pangkat 6X lalu selanjutnya ini E pangkat 4X min E pangkat min X sama ini jadi min 9 ya min 9 E pangkat 6X lagi dikurang sekarang sekarang yang sebelah sini ini jadi E nya tetap E pangkat 6X ini berapa 3 ya 3 lalu yang sebelah sini min 4 kali 3 36 E pangkat min X 4X sama ini sama ya tadi E pangkat 6X lalu yang ini dikali min min jadi plus ya plus E pangkat 16 16 E pangkat 6X oke seperti itu selanjutnya tinggal kita jumlahkan ya kita jumlahkan semua 48 tambah 4 kurangin 9 kurangin 3 kurangin 36 ditambah 16 yaitu 20 20 E pangkat 6X nah kalau kita lihat obrol sekian kita sama 20 E pangkat 6X nah untuk setiap X elemen real ya kan untuk setiap X elemen real jelas 20 E pangkat 6 itu tidak mungkin dia sama dengan 0 ya tidak sama dengan 0 maka terbukti bahwa E pangkat min X E pangkat 3X dan E pangkat 4X tadi lebih bas linear oke terbukti E pangkat min X E pangkat 3X dan E pangkat 4X itu lebih bas linear kalau sudah kita bisa menyusun solusi umumnya maka solusi umum 20 yaitu Y sama dengan C1 E pangkat min X ditambah C2 E pangkat 3X plus C3 E pangkat 4 oke seperti itu di pertemuan kali ini kita sudah membahas teori tentang solusi dari persamaan differential linear homogen tetapi sebenarnya kita belum mencari sebenarnya ini dapat dari mana E pangkat min X E pangkat 3X dan E pangkat 4X ini dapat dari mana ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya sekian materi hari ini silakan dipelajari semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh